Menanggapi putusan MK nomor 60 yang mengubah syarat pengusungan pasangan calon Pilkada Serentak 2024, bakal calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil mengatakan, semakin banyak lawan, semakin bagus. Jika itu memang menjadi sebuah keputusan, tentu satu harus dihormati kan, karena kan Mahkamah Konstitusi adalah institusi negara yang mereview urusan perundang-undangan termasuk Pilkada. Kalau itu bisa membuat lebih banyak lagi calon-calon Pilkada di seluruh Indonesia, termasuk di Jakarta, yang diuntungkan adalah warga. Karena kan warga akan disuguhi oleh adu gagasan. Makin banyak gagasan yang solutif untuk permasalahan wilayahnya kan makin bagus. Saya tidak masalah, karena dengan banyak sedikit pun selama itu sesuai aturan, tentunya harus dilakoni. Waktu Wali Kota Bandung saya 8 pasang, banyak sekali. Ada independennya juga. Waktu Pilkub Jawa Barat, 4 pasang. Juga tidak ada masalah. Nah di Jakarta dengan dinamikanya, mau sedikit mau banyak, tentunya kita lihat hasil akhir di pendaftaran. Terima kasih. Terima kasih.